Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex TV Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5 Android. Pembahasan ini penting, oleh sebab itu bagi sahabat trader forex klub Indonesia semuanya yang masih bingung bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5, baik itu di Android ataupun iOS, silakan simak video ini dari awal hingga selesai, sehingga sahabat FCI semua paham bagaimana cara menggunakan aplikasi MT5. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5 Android ataupun iOS, bagi sahabat trader forex klub Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu, karena nanti kita akan membuat akun baru yang menggunakan platform MetaTrader 5. Oke, penjelasan bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan cara lengkap dan detail pada video yang pertama, di playlist belajar trading forex mulai dari nol, silakan sahabat FCI buka di bagian menu playlist yang ada di YouTube channel forex klub Indonesia. Di video ini, di kursor yang kami tunjukkan ini telah kami jelaskan cara lengkap dan detail step by step bagaimana cara daftar akun trading di XM. Silakan ikuti langkah-langkahnya, mulai dari kita isi data personal, kemudian kita submit identitas dan verifikasi bukti alamat tempat tinggal kita. Oke, Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5 Android ataupun iOS. Pertama, kita harus memiliki akun trading NT5 terlebih dahulu. Oke, sebelum nanti kita akan masukkan ke dalam MetaTrader 5 di Android kita. Kita buka website XM terlebih dahulu. Oke, XM. Kita buka website XM terlebih dahulu, kita akan membuka akun MT5. Oke, kita klik halaman utama, nanti kita akan diarahkan ke tab baru seperti ini. Kemudian kita login, karena sebelumnya kita telah membuat akun trading MT4. Oke, disini kita masukkan akun trading MT4 kita yang sebelumnya telah kita buat. Jika teman-teman lupa, silakan buka di Gmail masing-masing. Di email selamat datang di XM, disini ada keterangan ID MT4 kita. Silakan di-copy saja. Kemudian kita ke halaman akses ke member area XM lagi. Disini kita masukkan ID MT4 kita, kemudian kita masukkan juga password trading kita. Oke, kita klik login. Nah, ini halaman depan XM. Disini ada dua akun trading kita, yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian untuk membuka akun trading MT5, klik buka akun tambahan. Oke, kemudian disini di tipe platform trading, kita pilih MT5. Karena kita akan menggunakan aplikasi MT5. Kemudian di tipe akun trading, teman-teman boleh menggunakan yang standar, mikro, XM Ultra Low yang standar ataupun yang mikro. Ini disini saya gunakan yang standar. Kemudian mata uang yang kita gunakan, USD. Leverage, ini kita pilih yang 1 berbanding 100. Kemudian bonus akun. Disini saya pilih ya saya bersedia menerima bonus. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, disini kita harus membuat kata sandi untuk akun MT5 kita. Oke. Kita konfirmasi kata sandinya. Setelah kita buat kata sandi akun MT5 kita, kemudian disini kita centang checkbook yang ini. Ya, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dengan sesama dan sepenuhnya memahami keseluruhan isi dari persyaratan, ketentuan, dan lain-lain. Silahkan bagi sahabat FCI yang mau dibaca, silahkan dibaca. Kemudian setelah itu kita klik buka akun real. Nah, nanti kita akan mendapatkan notif seperti ini bahwa kita telah membuka akun real di XM menggunakan aplikasi MT5. Bagi sahabat trader foreklip Indonesia semuanya yang belum menyimak pembahasan perbedaan MT4 dan MT5, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan di video sebelumnya perbedaan antara dua aplikasi trading ini. Setelah kita membuka akun di XM, akun MT5, silahkan buka Gmail teman-teman. Nah, disini sudah ada email baru dari XM. Selamat datang di XM keterangan akun Anda. Oke, kita buka. Nah, disini ada ID MT5 kita dan juga server XM yang kita gunakan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita download aplikasi MT5. Ini bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan di-download terlebih dahulu. Ketikan saja MT5. Kemudian kita cari. Nah, ini bagi teman-teman yang belum menginstallnya, silahkan di-install terlebih dahulu. Ini karena saya sudah menginstall. Oke, kita klik buka. Oke. Kemudian setelah aplikasi MT5-nya terbuka, kita klik menu yang ini. Oke. Yang ini kita klik, kemudian kita klik mari mulai. Kemudian setelah itu kita klik icon plus yang ini. Oke. Kemudian disini kita ketikan XM. Oke. Ini disesuaikan dengan server yang teman-teman gunakan. Disini saya pilih XM global. Oke. Kemudian di bagian login, silahkan masukkan ID MT5 teman-teman. Kemudian di kata kunci, silahkan masukkan password yang tadi telah kita buat. Kemudian server, silahkan disesuaikan dengan email selamat datang di XM yang tadi telah kita terima di Gmail. Kemudian setelah itu jangan lupa centang cek bukaian ini untuk menyimpan kata sandi kita. Ataupun untuk menyimpan akun trading kita. Kemudian setelah itu klik login. Oke. Nah ini akun kita sudah terhubung antara akun trading DXM MT5 yang tadi telah kita buat dengan aplikasi MT5. Oke. Untuk melihat instrumen tradingnya, silahkan klik di bagian sini. Oke. Ini kita hapus terlebih dahulu. Simbol-simbol yang ada di sini. Ini baru ada dua instrumen trading yaitu EURUSD dan GBPCSF. Oke. Untuk menambahkannya, ini penjelasan bagaimana cara menggunakan MT5. Kita berkenalan dengan user interface-nya. Untuk menambahkan simbol, klik icon plus. Oke. Kemudian di sini silahkan tuliskan saja, semisal kita mau buka permata uang USD GPY. Ini klik. Kita klik berarti artinya menambahkan. Di sini sudah ditambahkan permata uang USD GPY. Jika teman-teman ingin menambahkannya lagi, silahkan klik di bagian icon plus kembali. Kemudian kita tuliskan di sini, semisal kita mau buka permata uang GBPUSD. Oke. Ini klik. Kita tambahkan. Kemudian kita klik kembali lagi. Nah, di sini sudah ada permata uang GBPUSD. Jika teman-teman mau hapus, caranya sama dengan yang tadi. Kita klik icon pensil ini. Kemudian kita klik icon sampah. Kemudian pilih mana yang mau dihapus. Semisal ini GBPUSD mau kita hapus. Klik icon sampahnya. Oke. Ini sudah hilang permata uang GBPUSD. Kemudian untuk melihat grafiknya, klik icon candlestick ini. Ini chart mata uang EURUSD TFM30. Oke. Agar ada space di bagian harga ini, antara candlestick dan harga, silahkan klik dan tahan. Sampai berubah seperti ini. Nah, ini sudah ada space antara candlestick dan harga. Jadi candlesticknya nggak mepet ke harga. Oke. Kemudian setelah itu, untuk melakukan order buy ataupun sell, kita klik icon yang ini. Pojok sebelah atas ini. Oke. Di sini tipe ordernya. Ada 6 tipe order di MT5. Selain daripada, kita open posisi secara langsung. Yaitu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, dan sell stop limit. Nah, 2 order yang di bawah ini, buy stop limit dan sell stop limit ini, kita tidak dapat menemukannya di aplikasi MT4. Ini salah satu perbedaan antara MT5 dan MT4, di mana di MT4 itu tidak ada order buy stop limit dan sell stop limit. Oke. Nah, ini cara bagi teman-teman yang mau order. Jika mau melakukan open posisi sell, silahkan klik sell oleh pasar. Kemudian untuk open posisi buy, silahkan klik buy oleh pasar. Ini satu unloadnya. Teman-teman bisa ubah di sini. Oke. Jika mau merubahnya di 0,05, silahkan dirubah saja. Nah, ini cara order buy ataupun sell. Untuk membatasi kerugian kita ataupun stop loss, silahkan masukkan di sini. Oke. Di harga berapa teman-teman ingin membatasi kerugian. Dan di sebelah sini, TP ini untuk menentukan target keuntungan kita ataupun level take profit. Oke. Ini untuk order. Kemudian, jika teman-teman ingin menampilkan 2 chart instrument trading dalam 1 aplikasi MT5, silahkan klik icon yang ini, chart. Kemudian kita pilih jendela baru. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sudah ditampilkan 2 chart. Yang di bagian atas ini pair mata uang Euro USD, TFM 30. Kemudian yang di bawah ini Euro USD, TFM 15. Jika yang bagian bawahnya ingin kita ubah, seperti pair yang lain, kita klik dulu chart-nya, kemudian kita klik icon yang ini. Semisal kita pilih USD GPY. Maka chart yang di bawah ini, pair mata uang USD GPY TFM 15. Misal kita mau buka TFM 4. Oke. Ataupun yang atas ini kita rubah TFDAILY. Nah, ini salah satu kelebihan daripada aplikasi MT5. User interface-nya lebih update dibandingkan MT4. Kita dapat membuka lebih dari 1 chart dalam 1 aplikasi MT5 Android. Oke. Kemudian setelah itu, untuk melihat riwayat transaksi kita, dapat dilihat di sini. Karena kita belum melakukan transaksi, maka di sini masih kosong. Kemudian untuk melihat open posisi yang sedang terbuka, dapat teman-teman klik di icon yang ini. Jika teman-teman ada order, maka di sini nanti akan ditampilkan berapa jumlah open posisi kita, di instrument trading apa, dan lain sebagainya. Oke. Jika teman-teman ingin mengembalikannya kembali ke dalam 1 graphic trading saja, ataupun yang bagian bawah ini mau kita hapus, kita klik lagi icon yang ini. Karena yang di bawah ini permata uang EURUSD, ini kita pilih EURUSD, kemudian kita klik hapus. Ini sudah berubah, hanya 1 permata uang USDGPY saja yang ditampilkan. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan indikator, ataupun ingin menggunakan indikator, klik icon yang ini. Di sini ada banyak sekali indikator yang dapat kita gunakan. Moving Average, Parabolic SAR, RSI, Stochastic, dan lain sebagainya. Misal kita mau tambahkan indikator Moving Average, klik Indikator Moving Average-nya, kemudian ini settingannya. Misal kita ingin menggunakan Moving Average 50, MA Method-nya, Exponential, Apply to Close. Kemudian ini ketebalannya, kita pilih 3 piksel. Warnanya kita pilih warna biru. Setelah settingannya sesuai, silakan klik selesai. Nah, di sini sudah ditambahkan 1 Indikator Moving Average 50, Exponential, Apply to Close. Oke. Jika teman-teman ingin menghapus indikatornya, klik kembali icon yang ini, ataupun teman-teman bisa klik sembarang di cat, kemudian kita klik icon yang ini, kita klik icon sampah, kita pilih Moving Average-nya, kemudian kita hapus. Nah, ini sudah hilang indikator Moving Average-nya. Oke. Jelas ya, sahabat trader foracle binu diesel semuanya, penjelasan bagaimana cara menggunakan MetaTrad 5 Android ini, mulai dari bagaimana cara membuat akun MT5 di XM, kemudian bagaimana cara menghubungkan akun MT5 yang telah kita buat di XM ke aplikasi MT5, kemudian user interface daripada aplikasi MT5. Baik itu bagaimana cara order, menambahkan indikator, kemudian membuka 2 cat dalam 1 aplikasi MT5. Nah, jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader foracle binu diesel semuanya, tentang bagaimana cara menggunakan MT5 Android ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel foracle binu diesel, dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.